Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak sekalian semuanya ya masih semangat belajar ya di rumah baik Bapak langsung saja hari ini pembelajaran tega Bapak akan coba memberikan materi cara menyisipkan gambar ya menggunakan icon picture yang ada di menu insert ya baik kalau minggu lalu Bapak sudah bahas ya gimana caranya kita menyisipkan eh eh sepsi ya membuat gambar menggunakan seps kali ini Bapak akan coba memberikan materi tentang picture ini dia picture ya adanya di menu insert nah di grup illustration ya ikonnya picture nah cara menyisipkan gambar ya yang pertama kita cari dulu gambarnya dengan cara kita klik dulu picture nya seperti ini kemudian kita cari gambarnya ada di mana mau yang mana ya seperti ini nah Bapak mau gambi oke ambil gambar bendera Indonesia nah seperti ini ya Nah kalau sudah seperti ini ya 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 ulang lagi ya otakan hapus ulang lagi insert illustration ya di grup illustration adanya di picture nah Bapak pilih pilih dulu gambarnya klik ya sudah kalau sudah klik seperti ini kemudian kalian klik insert atau klik dua kali pada mouse ya ini insert klik nah seperti itu ya Nah kalau sudah muncul seperti ini Pak bisa enggak diperbesar atau diperkecil gambarnya bisa ya jadi seperti ini kalau ingin memperbesar atau memperbesar atau memperkecil gambarnya Hai jadi kalian harus klik gambar yang terlebih dahulu agar muncul titik-titik pada sudutnya seperti ini klik nah ada titik-titik dimana eh berada di ujung-ujung gambarnya pocok-pocok gambar seperti ini Bapak akan memperkecil ya seperti ini ya ya perhatikan 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 kursornya agar muncul panas seperti ini ya kalau belum muncul panas jangan di tekan musuhnya di klik kirinya ya kalau sudah muncul seperti ini klik kiri pada mouse ya seperti ini tahan jangan dilepaskan kemudian seret atau eh langkakan kemana ingin kalian gambar ini dikecil atau diperbesar seperti itu ya dengan catatan klik kiri ditahan jangan dilepaskan kemudian geser ke mana kalian ingin memperbesar atau memperketik gambarnya misalkan dok mau eh gambarnya seperti ini seperti ini nah ya kalau ingin diperbesar klik lagi tahan tarik Hai seperti ini nah ya Hai paham ya Jadi kalau belum muncul titik-titiknya ya titik-titik di sudut-sudutnya kalian klik dulu gambarnya klik kiri ya lihat sudah muncul barulah barulah kalian memperbesar atau memperkecil menggunakan pilih yang sudut ya jika ingin memperkecil atau memperbesar tapi kalau kalian menggunakan yang sampingnya dia hanya memperlebar atau mempersempit saja tuh seperti ini ya tidak bisa memperbesar atau memperkecil jadi nah jadinya seperti ini ya lihat Hai yang bawah juga sama jika kalian ingin mempersempit atau memperlebar yang berpanjang dan yang bawah baik sini sudah ya caranya seperti itu Hai kemudian Bapak akan lihat eh coba Hai jadi cara menyisipkan gambar sudah jelas ya seperti ini tidak ada lagi ya sudah kalau picture hanya ini saja baik terima kasih atas waktunya diulang lagi jika masih belum memahami apa yang Bapak berikan hari ini lewat video ini ya diulang-ulang saja cara menyisipkan gambar simpel sekali ya yang penting di komputernya ada gambarnya ya baik terima kasih atas perhatiannya berbeda semoga kalian baik saja dirumah Bapak akhiri Wabillai Taufiq Alillai wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh